Oke guys, back lagi sama gue karena ada hata, gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Jumat, 9 Desember 2022 ya. Ya, bukannya Windows Racing malah Windows Racing ya. Ya, SG Merah 5 hari beruntun ya. Oke. Ya, hari ini juga turun lumayan dalam, 1,3%. Ini hal yang normal ya guys, menurut gue. Jadi lo jangan bingung kenapa gak mungkin SG naik terus. Karena namanya menjual ada yang membeli, ada yang udah invest dari lama, dia take profit. It's normal gitu loh guys ya. Jadi lo harus bisa bersahabat juga dengan Merah. Merah itu justru kesempatan lo serok di bawah gitu loh. Jadi, jangan modelnya lo pas merah lo cut loss, nanti pas hijau lo masuk lagi. Masuknya telat lagi, pas lo masuk merah. Pas lo cut loss hijau, lo gak kaya-kaya. Ya kayak gitu, lo gak kaya-kaya. Kalau lo ada duit dingin di ini ya lo serok, tapi kalau gak ada jemin aja. Tapi tentu syaratnya lo harus ada di perusahaan yang bagus ya. Yang rutin membagikan dividen, ekuitas naik terus, laba naik terus. Ya oke. Kayak gitu ya guys. Oke. Kayaknya video-video lama gue udah ada jelasin. Kalau market crash gitu gimana. Ya. Hari ini gue mau bahas MPMX, Mitra, Pinastika, Mustika. Hari ini dia turun 0,38 persen. Ya 5 tahun grafiknya begini. Sedeng ya. Grafiknya naik turun-naik turun ya. MPMX ini perusahaan consumer otomotif ya. Bidang perdagangan, jasa, industri, dan pengangkutan daerah ya. Ini ada sepeda motor Honda. Oke. Distributor. Ya gitu lah pokoknya. Sumbar saham berdiri 4,4 M. Pemegang saham Saratoga nih ya guys. 56 persen. Jadi ini pengandelinya Saratoga ya guys. Ya perusahaannya Basen Diaga Uno. Pemegang saham lainnya 35 persen. Jadi masyarakat kira-kira ada sekitar 1,2 miliar lah. Ya dipegang masyarakat. Oke. Ya bisnisnya ini kendaraan bermotor, roda 2. Ya oke. Dan minyak pelumas lainnya ya. Ya kita lihat laporan keuangannya aja guys. Biar nggak ada dusta aja ya. Ekuitas 7 triliun 2019. 2020 dia turun 9 persen ke 6,3 triliun ya. Kalau di Corona kita bisa maklumin. Turun. Oke. Ekuitas itu modal di luar hutang ya guys ya. Tapi kalau dia turunnya bukan pasti Corona ya. Itu harus tanda tanya besar. Untuk lo ya. What's happen? Apa yang terjadi gitu? What's happen with you? Hati-hati. Dulu orang terjebak di Unilever. Karena mereka tidak sadar dari 2018 ke 2019. Itu udah mulai turun ekuitasnya. Banyak orang nggak baca laporan keuangannya. Nggak sadar dan lo nyangkut. Terutama yang pegang Unilever dari harga 8 ribuan ya. Di 2021 MPMX turun lagi ekuitasnya 2 persen guys. 6,2 triliun. Ini sesuatu yang lo agak sedikit harus bertanya-tanya kenapa ya. 2022 turun lagi guys. 5,9 triliun. 3,71 persen. Nah lo. Ini udah turun ya. 4 tahun berturut-turut nih guys ya. Harta-harta turun 3 persen. Jadi ini sesuatu yang harus lo tanda-tanya kenapa. Kalau gue harus lihat ekuitas dulu naik dulu baru gue lihat laba. Ini ekuitas kan bagian dari aset ya guys ya. Aset itu terdiri dari dua. Ekuitas dan liabilitas gitu lah. Liabilitas ya gampangnya beban dan hutang lah. Ekuitas modal di luar hutang gitu loh ya. Jadi kalau dia ekuitasnya turun itu artinya aset dia menurun. Kenapa gitu. Nah aset kalau menurun atau dia gampangnya dijual ya. Jual aset. Itu nanti dimasukinnya di laba bersih guys. Hasil penjualannya itu. Jadi makanya labanya terlihat besar. Nah itu. Itu korelasinya di situ. Jadi ini. Ini gue kasih tawa lo aja lo hati-hati ya. Ini gue bukan jelek-jelekin. Bukan ini. Enggak. Ini lo boleh cek sendiri. Per tahun nih. Turun tuh. Turun. Lo boleh cek sendiri aja ya. Jumlah saham beredar 4,4 M. Book value 1.500, 1.400, 1.300, 1.338. Makin turun book value-nya ya. Bisnis yang bagus di mana-mana ekuitas harus naik terus lah guys. Itu bertumbuh berarti kan. Itu di mana-mana. Oke jadi gitu ya guys. Itu korelasinya gitu. Kalau lo megang saham perusahaan ekuitasnya turun mulu ya. Lama-lama sahamnya hambrol. Harga rata-rata saham 7.60, PBV 0,4, 4.30, PBV 0,3, 0,52. Dan ini 1.100 di PBV 0,84 ya. PBV-nya dia. Kita bahas laba deh langsung ya. Labah 379 miliar dengan ROE 5,3. Ini ROE-nya jelek ini ya. Jelek. Terus 2020 dia rugi 10 miliar. 2021 dia naik 3.000 persen ke 322 miliar dengan ROE 5 persennya. Sedeng. Ini sebenarnya masih tergolong jelek sih. Dan ini dia naik 456 miliar. Labanya naik 41 persen dengan ROE 7 persen. Ya lumayan. Tapi yang tadi lo lihat kan. Tadi kan lo lihat sendiri ekuitasnya turun kan. Nah ekuitas turun itu nanti akan dimasukkan di laba bersih. Jadi laba ini kadang terlihat besar mungkin aja dari hasil jual aset gitu. Jadi lo hati-hati ya. Itu gue cuman bilang lo hati-hati aja. Ya soal ini hati-hati aja. Gue bilang sama lo ya. Ini gue udah bilang hati-hati nih ya. Tapi bisa cuan nggak ya? Yang buat trader sih bisa aja. Yang masalahnya kalau lo yang polos-polos. Nggak punya ilmu gitu. Yang masih pemula gitu ya. Fundamental nggak punya. Teknik kalau nggak punya. Lo main masuk-masuk aja ya. Hati-hati. EPS 84272 dan 102 ya. Portal 4972792. Dan ini berpotensi tembus. 102. 135 ya guys. Nah ini EPS-nya berpotensi tembus segini dong. 135. Nah dari sini kita lihat dividennya ya. Dia bagian 90 dengan yield 11%. DPR 92%. 2020 dia bagian 115. Nah ini gue kasih tau. Yieldnya 26%. DPR 425%. Gila ya guys. Nggak make sense. Gimana ceritanya dia cuma nuntung 27. Nah ini terjawab kan ya. Berarti dia ngambil dari ekuitasnya juga ya. Gimana caranya kalau per lembar cuma nuntung 27. Dia bisa kasih lu 115. 80-nya dari mana? Nah itu guys ya. Nanti lama-lama akan nyusut-nyusut tuh. Ekuitasnya nyusut-nyusutnya. Nanti lama-lama. Pasti ada sampai di suatu titik dia nggak kuat lagi. Ya istilahnya bakar uang gitu loh istilahnya ya. Ada nanti sampai suatu titik gitu. Nanti terjun gitu ya. Ini gue sih bilang hati-hati aja. Ini lo lihat sendiri aja ya. Di RTI juga bahkan lo bisa lihat. Isinya angkanya 425%. Gue nggak ngarang-ngarang nih angkanya. 2021 dia cuma punya 92. Kok dia bisa bagi 180? 90 dia nombok dari mana? Nah itu. Ya guys. Lo berlogika gitu. 90 dia nombok dari mana? Ya. DPR-nya 195%. Tahun depan dia bagi berapa ya? Ya gue nggak tahu ya apakah dia akan nombok lagi tahun depan. Ya kalau emang nombok lagi harusnya lebih gede dari ini. Tapi pasti dia akan makan ekuitasnya itu yang tadi. Akan turun lagi itu. Gue nggak tahu itu gimana nanti. Seharus ya kalau dia cuma bagi 50% ya. Sebenarnya dividen dia cuma segini. 67-an ya. 68 ya. Sebenarnya. 68 sih masih gede juga ya. Dapatnya lo. Sebenarnya normalnya kalau 50% dia bagi 68 ya. Berarti lo dapat. Dapat berapa? Ya 6%. Masih gede sih ya. 68. Maka harga fundamentalnya. Ini kalau normalnya ya. Kalau memang hak normalnya. Maka harga fundamentalnya dia ada di. Gimana sih nih ngitungnya? 1.300. Oh iya. Ini ya. Ini guys harusnya ya. 68. Harusnya cuma 68 dia bagi dividen normalnya. 68 ya. Segini harga fundamentalnya. Dan ini memang masih di harga fundamentalnya ya. Masih. Kemungkinan bagi dividen dia akan lebih. Mungkin aja dia bisa bagi 180 atau 200 ya. Dengan ngorbanin. Ya itu tadi. Pasti harus ada yang dikorbanin gitu loh ya. Kalau emang mau melampaui IPS-nya ini. Jadi. Tapi kalau normalnya cuma segini harusnya ya. Guys. Ini normalnya. Jadi ini gue udah kasih tau aja. Ini plus minusnya nih ya. Semuanya itu terserah lo. Bahwa yang pencet tombol buy itu lo sendiri ya guys. Ya gue cuma. Sepeder ngasih informasi. Gitu loh ya. Ya. Yang pencet tombol buy lo sendiri. Gitu ya guys. Oke guys. Jadi gue udah kasih tau nih plus minusnya ya. Kalau lo masih mau masuk ya terserah lo. Ya. Masih di harganya. Ya. Kemungkinan mungkin dia tahun depan. Bakal bagi dividenya kemungkinan gede lagi ya. Tapi ya tentunya. Gak wajar gitu loh. Lewatin ini. Bisa jadi. Lo dapet dividenya bakal gede. Tapi terserah lo kalau lo mau masuknya. Oke guys. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena datang. Gak bisa.